bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perdoakan nama saya hiki uratama ini menu 1.0.1.0.30 dari 31 teknik mesin disini saya akan mengecekkan tugas tugas dari dosen dari bapak buku ilmiawan oke, kita mau langsung saja disini akan mulai mengecekkan gambar ini klik new oke, disini kita mau ngambar oke oke, sorry agak alek sedikit tadi oke, disini ini bisa jadikan kita di tengah kita ke home kita buat kotak keluarnya dulu disini kita langkanya supaya pas plus 0 0, 0 enter lalu kita buat kotaknya tinggian panjang sampingnya atau sumbu x-nya yaitu 10 karena dikali 100 tugasnya berarti 10 dikali 100 untuk ukurannya jadi mengisalkan 1000 lalu bisa di koma untuk merubah ke arah sumbu y disini adalah 7 jadi 7 dikali 100 700 enter terus selain pakai koma itu juga bisa menggunakan tab tapi saya lebih menggunakan koma saja lebih di koma dikali saja oke, langsung kita mulai tugasnya disini kita buat line untuk penentukan line oke plus dulu 2,2 karena titik mulai dari mulai menggambar dari gambar ini adalah di titik 2 sorry di titik 2,2 ini tulisnya di 200 dikarenakan disini semua dikali dengan 100 0,200 enter langsung kita mulai gambar gambar ke samping sepanjang sorry gambar ke atas dulu yaitu setinggi 2000 sorry 200 200 enter dari sini ke samping yaitu 200 juga enter ke atas 200 200 juga enter ke samping 200 juga ke bawah 400 oke tinggal dan digabungkan ke sini ini gambar pertama selesai tinggal di ESC untuk menghilangkan fungsi langsung ke annotate disini kita dimension sebelum pakai dimension di setting dulu dimensionnya biar mudah ntar oke ini ada dimension style manager langsung ke modify dimodifyin ntar ada symbol and arrow itu size-nya diganti jadi 20 selanjutnya untuk text text text-nya juga sama diganti 20 juga oke 20 kenapa 20 karena itu yang pas ukurannya oke langsung di close kita menggunakan dimension coba kita lihat atasnya cek ada ukurnya benar tadi seribu oke satunya langsung 700 langsung 200 disini juga langsung 200 200 juga 200 400 untuk yang sini langsung ada lisan 400 oke yes ini gambar yang pertama sudah selesai di delete kan tadi sebelum itu gak perlu oke ini gambar pertama selesai lanjut ke gambar kedua bisa asum plus drawing tapi cara yang lebih lain yaitu disini klik tombol item terus di new pastikan disini acat oke langsung open disini kita akan gambar kedua sama seperti tadi kotak dulu sama titik 0 0 enter lalu kotak tingginya sama 1000 700 enter oke lanjut disini kita mulai gambar dari titik 900 600 jadi titiknya oke kita mulai line kita klik line dulu baru kita tentukan titiknya dimulai dari titik 900 600 di enter lalu geser ke kiri sepanjang 800 enter dan turun ke bawah sepanjang 500 500 enter langsung naik ke atas dengan garis yang tadi itu jaraknya membentuk sudut 10 derajat langsung dengan panjangnya 400 enter ke samping ke samping 500 enter ke samping ke bawah ke bawah 200 enter ke bawah ke samping 100 100 enter dan ke bawah sini 50 enter lalu ke samping kirinya gitu oh samping kirinya 300 enter lalu ke bawah dan membentuk sudut 45 derajat dengan panjang 200 enter geser lagi ke kanan dengan panjang 400 enter dan ke atas ke atas tadi g300 lalu disambungkan ke titik semula dan di klik selesai ultra di esc untuk menghilangkan fungsi dari roadbar yang disentuh atau yang dipilih tadi dan semua selesai seperti tadi lecet semuanya terus di mode offline simbol on around sini ini space 20 langsung di text juga kita ganti 20 oke close langsung kita lihat disini di dimension ini di klik langsung ada 1000 disini 700 800 samping tadi 500 samping sini dan 400 samping sini 500 samping sini 200 ada 500 100 ini 100 ada 50 disini ada 300 disini ada 200 disini ada 400 disini 300 300 untuk dan yang tadi ada yang berusaha dengan derajat ya langsung di klik saja disini ini angular klik ini garisnya type langsung tidak ada tulisannya tidak ada tulisannya tidak ada terus disini tadi sama tadi di klik aja type type ada di lagi lagi tadi disini sama sini langsung keluar 45 derajat itu 45 derajat oke dikarenakan jadi disini sudah selesai oke saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam